Halo semua anak-anak kelas besar yang dikasih Tuhan Ini sama Om Eko, lama tidak ketemu ya karena adanya kasus corona ini Mari kita sama-sama terus berdoa supaya Tuhan segera memulihkan bangsa kita, seluruh dunia Dan kita bisa segera belajar dengan normal, bekerja dengan normal dan menangani firman Tuhan ibadah secara normal Baik, mari kita sama-sama belajar pascahan ini, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Mari sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar ya, tutup mata dan ipatangan Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan Di tengah ya Tuhan Yesus, permasalahan yang terjadi ini, pandemi corona, biar ketonisme terus memberikan pada kami Kesehatan, kekuatan dan perlindungan Kami saat ini mau seorang-orang belajar dengan anak-anak besar Mengenai kebangkitan Engkau ya Tuhan Yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami Dan tidak selamanya Engkau mati tapi Engkau bangkit Ini merupakan bukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang memiliki janji yang akan Kau kenapi Tuhan Dan harapan kami tidak sia-sia karena Engkau bangkit Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami Tuhan Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin Oke, mari kita sama-sama membaca Tolong buka Alkitabnya Kita baca di Lukas 24 Ini judulnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Ayat 1 sampai 12 Nanti silahkan bisa sama-sama kita membaca Bergantian ya Umiko ayat 1 nanti ada adik ayat 2 Saya mulai dulu Demikian firman Tuhan Kebangkitan Yesus Dan pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum taurat Satu Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu mereka kekubur membawa rumah-rumah yang telah disediakan mereka Ayat 2 silahkan dibaca Oke, ayat 3 Dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Ayat 4 silahkan Ayat 5 Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati Ayat 6 silahkan Ayat 7 Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan Dan akan bangkit pada hari ketiga Ayat 8 silahkan Ayat 9 Dan setelah mereka kembali dari kubur Mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain Ayat 10 silahkan Ayat 10 silahkan Ayat 10 silahkan Tetapi mereka Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu Ayat 12 kita membaca bersama-sama ya 1, 2, 3 Sungguh pun demikian Petrus bangun Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu Ketika ia menjemuk ke dalam Ia melihat hanya kain kapan saja Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya Apa yang kiranya telah terjadi Amin Jadi Cerita ini merupakan lanjutan Kisah pengorbanan Tuhan Yesus Ketika dikasih salib Untuk dosa-dosa seluruh umat manusia Ketika itu Orang-orang parisi sebenarnya tahu Adik-adik Bahwa Tuhan pernah mengatakan Tiga hari setelah dia mati Dia akan dibangkitkan Oleh karena itu Sampai orang-orang parisi itu Minta tolong ke Pilatus Menjaga kuburnya Tuhan Yesus Karena mereka menganggap bahwa Ketika Nanti mayatnya Tuhan Yesus tidak ada Orang-orang parisi ini akan mengatakan Wah Iya saja Berita tentang pengorbanan Tuhan Yesus Dan kebangkitan Benar-benar terjadi Padahal Mereka mengira Mayatnya akan dicuri oleh malekatnya Oleh karena itu Orang-orang parisi ini Meminta Pilatus untuk menjaga Tapi Pilatus menolak Akhirnya yang menjaga ya Dari pengawal-pengawal baik Allah Dijaga Tapi Buktinya dari firman Tuhan yang kita baca ini Ternyata Tuhan Yesus tetap bangkit Itu loh Bahkan Orang-orang Pengawal-pengawal yang berjaga itu Sampai disuap Supaya tidak mengatakan Berita kebenaran ini Jadi Dari cerita ini Mari kita belajar Bahwa Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah Sebuah pengendapan Ataupun itu sebuah Bukti yang kuat Kalau kita itu menyembah Tuhan yang benar Di dunia ini banyak sekali agama adik-adik Ada agama lain Dan sebagian besar dari Agama-agama itu Orang-orang yang mereka Mereka percayai Orang-orang kuatnya Mereka adalah meninggal semua Seperti Mohon maaf nih Agama Muslim Dia percaya Nabi Muhammad Tapi dia juga akhirnya Mereka meninggal Kemudian agama yang lain Ada Jedar Taga Utama Dia juga meninggal Hanya Kita yang percaya Tuhan Yesus Itu sampai sekarang Mayatnya tidak ditemukan Bahkan kuburnya Tuhan Yesus Sampai sekarang masih ada itu Di sana di Yerusalem Kalau suatu saat ada berkat Bisa lihat ke sana Mari kita belajar Kebangkitan Tuhan Yesus itu Membuktikan bahwa Iman kita Tidak sia-sia Ya Ada orang Dari Jakarta Datang pada kita Ayo Pergi ke Jakarta Aku tahu daerah sana Di sana itu ada Monas Di sana ada Dufan Ada Gizania Ada Ada tempat-tempat yang menarik Adik-adik percaya enggak Kalau orang Jakarta Ngajak adik-adik jalan ke Jakarta Percaya kan Karena dia adalah orang Jakarta Sama Seperti Yesus Dia Berasal dari surga Ketika di dalam Yerusalem 14 Adik-adik dikatakan Akulah jalan kebenaran Tidak ada Seorang pun yang datang Pada Bapak Tanpa melalui aku Artinya apa Tuhan Yesus itu Berasal dari surga Jadi kalau dia Ngajak Adik-adik semuanya Kita semua ke surga Kita harus percaya ya Karena dia Berasal dari surga Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Yang akan kita rayakan ini Kita tahu Bahwa Tuhan Yesus itu Tidak sembarang Memberikan janji Dan dia tidak berbohong Dia menyatakan Dia Memberikan Bukti Bahwa dia Mengasih kita Ketika Tuhan Yesus Lahir Sebagai bayi Dan Beliau Menyembuhkan Mengadakan Bujijat Di seluruh Bumi Ketika Tuhan Yesus Ada di bumi Dari buta Melihat Rumpuh Berjalan Kemudian Yang sakit Tuh tadi Tahirkan Semuanya itu Tuhan nyatakan Untuk memulihkan Keadaan Israel Dan Israel Yang saat ini Adalah kita semua Ini Omeka Untuk menutup Cerita Ada sebuah cerita Ini Ada Yang punya Pensil warna Ini bisa dilihat Warna-warni Ini semua Ada artinya Pak cerita satu dulu Yang pertama Pensil hijau Dan biru Dan coklat Orang ya Ini ada orang Coklat Biru Dan hijau Ini melambangkan Orang itu adalah Sinar matahari Itu yang Yang Setiap hari kita terima Coklat itu melambangkan Bumi Atau tanah Biru itu melambangkan Langit Dan hijau itu melambangkan Hutan Atau tanaman Hal-hal ini Yang kita setiap hari Kita terima dari Tuhan Ini merupakan bukti Tuhan Yesus mengasihi kita Dan dia menciptakan Bumi ini Untuk kita manusia Mengusahakannya Tapi Di dalam perjalanannya Bumi ini dirusak Nih Warna hitam Melambangkan Dosa Kejahatan manusia Yang mencuret-curet Bumi ini Yang merusak Bumi ini Ya Adanya pembunuhan Adanya Pencurian Adanya perampokan Ini semuanya Adalah dosa Dan ini Sangat jahat Di hadapan Tuhan Oleh karena itu Tuhan Memberikan janji Keselamatan Bahwa Barang siapa Yang percaya Kepadanya Akan Tidak binasa Dan akan Berulih hidup yang kekal Kemudian Tuhan Yesus Mati di Ayu Salib Dia memberikan Nyawanya Bagi kita Merah Adalah Lambang darah Dari Tuhan Yesus Yang berkorban Untuk kita Kalau kita percaya Kepadanya Semua dosa kita Bemerah Apa Dain kirmisi Ya Itu akan Menjadikan putih Seperti Bulu domba Kemudian Setelah kita percaya Kita nanti akan Mendapati Dua warna Kuning Dan emas Kuning itu Melambangkan Warna Di surga Nanti Emas itu adalah Di jalan itu Nanti Di surga itu Jalan-jalannya Dari emas Ketika Intinya adalah Karena Tuhan Mengasih kita Saat ini Adik-adik Kita melihat Kondisi Bumi ini Yang masih diserang Oleh virus Corona Ini Sempatan Untuk kita Semakin dekat Dan mengasih Tuhan Ini merupakan Peringatan dari Tuhan Kepada seluruh manusia Agar Menghargai Alam Ya Agar menghargai Apa namanya tadi Bumi Tumpu-tumpuan Hutan Agar Apa namanya Menghargai Bumi Dan menghargai Langit yang bersih Mari kita Bersyukur Dan kita Berdoa Bersama-sama Supaya Wabah virus Corona Dapat juga berlalu Sebagai Tafalan Mari semuanya Buka di Matius 28 Ayat 5B Sampai 6B Ya Om akan Bacakan nanti Baca sendiri Kembali di Rumah Masing-masing Janganlah Kamu takut Sebab Aku tahu Kamu mencari Yesus Yang disarikan itu Ia tidak ada Di sini Sebab Ia telah bangkit Sama seperti Yang telah Dikatakannya Mari Lihatlah Tempatnya Berbaring Ini adalah Bukti Bahwa Tuhan Yesus Tidak Mati Ya Jangan Percaya Dengan cerita Yang Beredar Yang tentang Kebohongan Bahwa Tuhan Yesus itu Apa namanya Tidak bangkit Atau Mayanya dicuri Itu adalah Kebohongan Yang betul Sesuai firman Tuhan Sesuai firman Tuhan Bahwa Tuhan Yesus itu Bangkit Dan dia Saat ini Di surga Mendoakan Kita semua Mempersiapkan Tempat Bagi kita semua Kalau ada dipercaya Sampai kapanpun Ketika nanti Tuhan datang Ataupun kita Dibanggil Tuhan Yakinlah Sudah tersedia tempat Bagi kita di surga Oke Tetap semangat Belajar di rumah Terus berdoa Dan ingat Kalau Kemana-mana Harus bawa masker Jangan keluar Yang jauh-jauh dulu Bilang sama orang tuanya Dan terus jaga Kesehatan Jangan lupa Jujut tangan Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Ya Bapak Untuk Cerita firmanmu Yang sangat singkat Mengenai Kebangkitan Engkau Ya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk alam Semesta ini Yang telah Kau ciptakan Ampuni kami Manusia Ya Tuhan Yang sering sekali Kami Ya Tuhan Yesus Tidak menghargai Ciptaanmu Kami saling membunuh Kami saling membunuh Sesuatu dengan yang lain Oleh karena itu Dengan Bapak ini Kami mau ingat kembali Kami belajar Takut akan Engkau Tuhan Dan kami mau mengingat Bahwa kasih Tuhan Isis itu sangat besar Engkau mau mati Di kayu salib Untuk melupus dosa kami Dan Engkau sudah bangkit Untuk menyatakan Kemuliaanmu Tuhan Dan kami mau terus Menjadi Anak-anak yang berjaya Kepadamu Tuhan Sampai kami besar Sampai kami dewasa Sampai kami Dipanggil Engkau Biar kehidupan kami Memuliakan namamu Sekali lagi ya Bapak Terima kasih Engkau mati Di kayu salib Untuk melupus dosa kami Jadilah Tuhan Dan juru selamat Dalam hidupan kami Terima kasih ya Bapak Semua Ya Tuhan Kami yang mendengar Firman Tuhan ini Anak-anak yang mendengar Firman ini Tuhan berkati Berkati dalam sekolahnya Berkati dalam keluarganya Berkati dimanapun Anak-anak yang berada ini Sampai Kapan-anak yang akan menyatai kami Sampai sekarang Sampai selama-lamanya Mari ya Anak-anak Tuhan Mari kita tepuk Tangan kita yang lebar Terima kasih Berkat yang besar Dari Allah Bapak Sampai kasih yang besar Di Tuhan Yesus Kristus Penyertanya Mereka Kudus Perlindungannya Menyertai kita sekarang Dan sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Anak-anak Tuhan Yang menghasilkan Katakan Amin Oke adik-adik Selamat Berjumpa lagi Nanti Dalam Cerita Om Eko yang lain Terus semangat Dan Apa namanya Jadi saksi Dimanapun berada Jangan kesehatan Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Sampai-anak Tuhan Yesus